Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang di channel Razenal 91 Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan saya walafiat Nah pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips yang sangat bermanfaat banget untuk kalian lakukan di rumah Terutama untuk para ladies yang ingin mengatasi jerawat dan bekas jerawatnya Jadi untuk disini kalian harus rekomendasiin masker ini di rumah ya teman-teman Untuk bahannya kalian tidak perlu mencarinya jauh-jauh karena bahannya pun sangat simpel banget untuk kalian jumpai Yang pertama kalian perlu menyiapkan susu beruang Susu beruang ini sangat bermanfaat banget untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawatnya Anda bisa mencampurkan susu beruang ini dengan bahan alami jenis lainnya Jadi disini kita akan campurkan susu beruang dengan madu ya teman-teman Bisa kalian gunakan madu, lemon ataupun bisa juga kalian gunakan kunyit bubuk Untuk disini saya gunakan madu murni Jadi kita langsung saja ke cara pembuatannya Yang pertama disini kita tuangkan terlebih dahulu susu beruang secukupnya aja ya teman-teman Kita gunakan sebutuhnya Oke Setelah itu tinggal kita tambahkan madu Nah untuk madunya kalian bisa gunakan takaran sendok makan ataupun bisa juga gunakan takaran sendok teh Untuk disini kita gunakan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman Oke Setelah itu kita aduk hingga kedua bahannya tercampur menjadi satu Nah jadi masker ini sangat membantu banget dalam proses menghilangkan jerawat dan juga bekas jerawat kalian teman-teman Cara pengaplikasiannya tentunya sangat simpel banget Kalian tinggal oleskan masker ini secara merata pada bagian kulit wajah kalian Lalu kalian diamkan hingga mengering kurang lebih selama 25 menit Setelah itu barulah kalian bilas menggunakan air bersih Jadi tips ini sangat mudah banget ya untuk kalian lakukan di rumah Untuk para ladies jangan bingung lagi bagaimana cara menghilangkan jerawat dan sekaligus menghilangkan bekas jerawatnya Karena ada tips yang sangat simpel banget untuk kalian lakukan di rumah Asalkan kalian gunakan masker ini secara rutin Pastinya kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman Karena bahan yang kita gunakan bahan alami hasilnya tidak instan Perlu proses untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Baiklah teman-teman selamat mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian lakukan di rumah ya Terima kasih sudah mampir Untuk cara pengaplikasiannya bisa kalian gunakan kapas kecantikan Ataupun udah bisa langsung kalian oleskan menggunakan tangan ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton